Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 6 Juni, Pekan Biasa yang ke-9 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maharahim, Engkau tetap setia meskipun kami sering melupakanmu Bantulah kami meneladan kesetiaan Putramu untuk tekun mengasih orang-orang di sekitar kami Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus 12 ayat 28b-34 Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Pada suatu hari, datanglah seorang alitaurat kepada Yesus dan bertanya Perintah manakah yang paling utama Yesus menjawab Perintah yang utama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan sekenap akal budi Dan dengan sekenap kekuatan Dan perintah yang kedua ialah Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini Berkatalah alitaurat itu kepada Yesus Guru Tepat sekali apa yang kau katakan Bahwa dia itu Esa Dan tidak ada alah lain kecuali dia Memang mengasihi dia dengan sekenap hati Dengan sekenap pengertian Dan dengan sekenap kekuatan Serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri Jauh lebih utama Daripada semua kurban bakar dan persembahan Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu Maka ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan tak seorang pun Masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ahli taurat kepada Yesus Perintah yang utama Dan ini menjadi referensi dari perintah-perintah yang lain Dijawab segera oleh Yesus Dengan mengutip kitab suci Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan sekenap akal budi Dan dengan sekenap kekuatanmu Dan perintah yang kedua Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Oleh karena itu Jawaban Yesus tidak bertentangan dengan hukum taurat Tetapi sebaliknya Yesus taat dan dengan setia Menerjemahkan perintah itu dalam hidupnya Yesus selaras dengan orang-orang Yahudi Yang mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan Dan lebih lagi bahwa ia satu-satunya yang menyelamatkan dan berkuasa Karena ia mengasihi seperti seorang Bapak dan kekasih yang setia Mengasihi tanpa syarat Kasih yang sejati berasal dari Allah Oleh karena itu Kita yang menerima anugerah kehidupan dan kasih dari Allah itu Perlu menjaga dan memelihara Kehidupan sebagai perwujudan dari kasih itu Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi sehabis-habisnya Dengan memberikan dirinya menjadi hamba Demikian pula kita yang dikasihinya Perlu mengasihi dengan cara yang sama Tidak hanya dengan niat dan kata-kata Tetapi secara konkret Kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan itu Dalam diri sesama kita Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita menanggapi kasih kerahiman dan kesetiaan Tuhan Dengan melayani sesama dan bersikap murah hati Seperti yang telah diteladankan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Dalam hidup dan karya pelayanannya Ya Tuhan Yesus Berilah kami roh cinta kasih Supaya iman yang kami akui Dapat kami wartakan Dengan menghidupi Injil kerahiman Yang berteduh pada Tuhan Yang bertinggi dan besar Yang menyandarkan hidupnya Pada kuasa alanya Akan berkata padanya Ya Allah kau penahungku Toguhmu dan periseku Percaya aku padamu Tuhan tetap menjaganya Dengan rentangan sayapnya Malah petaka yang kejang Takkan menjangka dirinya Tuhan menghidupi Injil kerahiman ini Tuhan memutus malaknya Mengawal dan menatangnya Agar janganlah kakinya Berantuk batu yang keras Yang berserah kepadaku Hidupnya akan kurangku Yang berserah kepadaku Doanya akan kudengar Terus ku bimbing langkahnya Lakulah Tuhan halanya Akan selamat hidupnya Dan bahagia selamanya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton